Satu reskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang berisi 15 sepeda motor curian di kecamatan Socah Bangkalan Jawa Timur selasa dini hari. Empat pelaku pencurian dan penadah langsung dibawa kema Polres Bangkalan. Satu waktu sahur selasa dini hari jajaran Polsek Socah dibantu reskrim Polres Bangkalan Jawa Timur menggerebek sebuah rumah di kecamatan Socah Bangkalan. Di dalam rumah milik IRH ini polisi dikagetkan karena ada 15 sepeda motor curian di dalam rumah pelaku yang berperan sebagai penadah. Seluruh sepeda motor hasil curian langsung diangkut kema Polres Bangkalan sebagai barang bukti. Di awal kami mengamankan satu orang tersangka perannya adalah pometik. Jadi kita amankan kemarin malam di Surabaya. Dari satu orang tersangka kita mengamankan dua rekan kompetik lainnya di wilayah Socah. Dan terakhir kita mengamankan penada yang videonya viral itu. Dari hasil penyelidikan polisi mengamankan empat pelaku komplotan pencurian sepeda motor. Mereka adalah IRH sebagai penadah dibantu AB, AG, dan AF sebagai komplotan pencuri dengan menggunakan mobil. Komplotan ini menggunakan mobil putih dan berkeliling Bangkalan untuk mencari sepeda motor yang ditinggal pemiliknya berbelanja. Para pelaku kerap membobol sepeda motor warga yang ditinggal berbelanja dengan menggunakan kunci T. Kemudian motor curian disimpan di rumah IRH di kecamatan Socah Bangkalan. Video penggerbakan ini viral sehingga banyak warga Bangkalan datang ke Mapolres untuk melihat apakah sepeda motor mereka yang hilang ada di sana.